Halo teman-teman, salam dan selamat datang di Sikit Art. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar saya bisa selalu menyajikan hal-hal yang mungkin belum pernah kamu lihat. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengecek dioda menggunakan multitester digital. Sebelum kita mengecek dioda, kita harus memahami dioda itu apa dan apa fungsi dari dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda memiliki dua buah terminal, yaitu terminal yang memiliki kaki anoda dan terminal yang memiliki kaki katoda. Terminal kaki anoda memiliki kutub positif dan katoda memiliki kutub negatif. Untuk melihat mana katoda dan mana anoda, kita lihat pada bagian dioda. Terdapat gelang yang berwarna putih. Pada bagian yang terdapat gelang yang berwarna putih, artinya dioda itu memiliki terminal, yaitu katoda negatif. Dan pada terminal yang tidak memiliki gelang, itu artinya memiliki kutub positif, yaitu anoda. Untuk melihat jenis dioda ini, dapat terlihat pada tulisan yang terdapat pada atas gelang. Terlihat tulisan 4002, artinya itu adalah jenis dioda ini. Selanjutnya, untuk mengetahui dioda ini dalam kondisi baik atau jelek, kita dapat mengetesnya dengan menggunakan multitester. Bisa menggunakan multitester analog, ataupun multitester digital. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan multitester digital. Tahap pertama ialah setting dulu mode pada mode ohm, yang terdapat pada multitester digital. Tampilan pada layar multitester setelah kita setting pada mode ohm. terlihat display 0F. Tetapi ada juga multitester yang menunjukkan angka 01 atau 0I. Tahap awal untuk mengetes dioda ini adalah tempelkan proof yang berwarna merah pada kaki anoda, yaitu kaki memiliki kutub positif. Kita tes terlebih dahulu. Lalu tempelkan kaki atau proof yang berwarna hitam kepada kaki katoda. Terlihat tampilan pada layar multitester menunjukkan nilai ohm tertentu. Yang pada tampilan kali ini adalah 146 ohm. Untuk selanjutnya kita dapat membalik kaki dioda, yaitu kaki katoda akan kita tempelkan pada proof yang berwarna merah, dan kaki anoda kita tempelkan kepada proof yang berwarna hitam, yaitu dapat terlihat hasil dari pengukuran ialah terlihat ohm yang lebih besar dari pengukuran yang tadi, terlihat 1,2 mega ohm. Artinya dioda ini dalam keadaan baik, karena kaki dioda yang tidak mendapatkan kutub yang semestinya akan dapat menghambat arus listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!